Intro Hai 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 Assalamualaikum Wr Wb Salam sejahtera untuk kita semua Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Guru Hebat Sustantara Semoga tetap sehat dan tetap semangat Dalam mengemban amanah konstitusi Mencedaskan kehidupan bangsa Bapak Ibu sekalian pada video kali ini Saya akan membagi Aksi nyata Dari pelatihan mandiri Yang ada di platform Merdeka Mengajar Bapak Ibu sekalian Khusus untuk materi Kurikulum dan kurikulum Merdeka Jadi Bapak Ibu sekalian di platform Merdeka Mengajar Kita bisa belajar tentang kurikulum Merdeka Secara utuh karena di platform Merdeka Mengajar Tersaji materi-materi yang komplit Bapak Ibu sekalian Dari mulai Filosofi Kehajar Dewantara Kemudian mengapa kurikulum itu harus berubah Kemudian apa perubahan kurikulum yang terjadi Pada kurikulum Merdeka Konten-konten perubahannya apa saja Kemudian tentang profil pelajar Pancasila Projek penguatan profil pelajar Pancasila Yang terapkan dalam setiap mapel Bagaimana asesmen yang dilakukan Kemudian bagaimana melakukan Pembelajaran berdepresiasi Kemudian bagaimana Harus melakukan Asesmen diagnosis untuk memulai pembelajaran Agar pembelajaran berdepresiasi bisa dilakukan Dan semua itu disajikan dengan menarik Dengan video-video yang menarik Di platform Merdeka Mengajar Jadi Bapak Ibu sekalian Silahkan diakses Silahkan dipelajari Di pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar Agar kita mempunyai pengetahuan utuh Tentang kurikulum Merdeka Sebelum tahun pembelajaran dimulai Jadi kita sudah ready Sudah paham Tentang kurikulum Merdeka Ketika tahun pembelajaran 2022-2023 Siap kita laksanakan Yang terapkan Bapak Ibu sekalian Pada video kali ini Saya akan membagi tentang Aksi nyata Mengapa kurikulum itu harus berubah Bapak Ibu sekalian Kita ketahui bahwa Tidak ada satu Pengertian kurikulum yang Yang universal Yang mengikat Jadi Hanya saja dari materi-materi yang disajikan Saya mengambil kesimpulan bahwa Kurikulum adalah Seperangkat komponen Yang terdiri dari tujuan Konten, metode, evaluasi Yang memberikan pengalaman belajar Pada siswa Dari awal sampai akhir Pase pembelajaran Jadi Tetap fokusnya Pada siswa Jadi student center Ruh dari Apa Pembelajaran Di kurikulum mereka Mengajar ini adalah Kita harus fokus pada Siswa Jadi pembelajar Di prinsesi juga Berfokus pada siswa Kemudian Bapak Ibu sekalian Seperti kita ketahui bahwa Kurikulum yang baik Adalah kurikulum yang Adaptif ya Sesuai dengan perkembangan Zaman Jadi kurikulum itu memang Harus berubah Harus diubah Harus disesuaikan dengan Perkembangan zaman Mengapa Demikian Bapak Ibu sekalian Memang kurikulum itu harus Dinamis Bapak Ibu sekalian Dan Bersifat dinamis Dan terus Dikembangkan sesuai dengan Konteks dan karakteristik Murid Untuk membangun Kompetensi Sesuai dengan Kebutuhan Kini dan Masa depan siswa Jadi Tetap fokusnya Pada siswa Agar Pendidikan itu bisa Membekali siswa Untuk Membangun kompetensinya Sebagai kebutuhan Hari ini Dan kebutuhan Di masa yang akan datang Seperti kita ketahui bahwa Perubahan yang Cepat begitu terjadi Bapak Ibu sekalian ya Seperti kita ketahui bahwa Informasi Teknologi Begitu cepat Berubah Ya kan Kita Mungkin tidak berpikir bahwa Mungkin dulu Ketika ditanya Apa saja Apa namanya Cita-cita kita Mungkin ada dokter Bapak Ibu guru TNI Polri Poli apa Polisi Sekarang Cita-cita itu Bisa Berubah Ya kan Anak-anak bisa menjadi Konten kreator Kemudian bisa Yang sedang viral saat ini Mungkin menjadi Youtuber TikToker Ya kan Yang menghasilkan uang Yang tidak sedikit Jadi itu semua Membutuhkan Apa Pendekatan kurikulum Yang Bisa Adaptif Atau bisa membekali siswa kita Agar Perubahan teknologi yang begitu cepat Bisa Mereka antisipasi Kemudian perubahan iklim Yang ekstrim Ya Bapak Ibu sekalian Kita ketahui bahwa Kadang-kadang kita Musim kemarau Musim hujan Tidak Tidak jelas lagi Karena ketika musim kemarau Nanti Tiba-tiba hujan Mungkin musim hujan Tapi panasnya sangat tinggi Jadi Bapak Ibu sekalian Itu juga kita bekali Kepada anak-anak Agar mereka tahu bahwa Perubahan iklim itu Terjadi karena Perilaku manusia Karena Perilaku kita Tidak ramah Terhadap lingkungan Kemudian Transformasi budaya Jadi Dengan perubahan teknologi Ternyata Sekar-sekat Negara Tidak Tidak jelas lagi Bapak Ibu sekalian Seperti kita tahu bahwa Sekarang Demam Kipop Melanda Kalangan remaja Kemudian Itu Tidak bisa kita batasi Karena Begitu cepatnya Informasi Teknologi Yang begitu cepat Berubah Kemudian ada Transformasi perbankan Ada uang digital Sekarang saat ini Bapak Ibu Kemudian Apa lagi Transformasi perdagangan Kita tidak Tidak perlu Sekarang kita tidak perlu Punya toko Kita bisa Jual online Dengan hasil Lebih berlimpah Dengan budgetnya sedikit Kita bisa Menjual Produk kita Dengan Pendapatan Lebih Banyak Karena Itu lagi Sekali lagi Informasi Teknologi Mengubah Banyak hal Dalam kehidupan kita Dan itu Harus kita Bekali Sesuai kita Untuk Sanggup Beradaptasi Dengan Itu semua Ya Bapak Ibu Sekalian Dan Perubahan Perubahan Kurikulum itu Harus Terjadi Agar Pendidikan Bisa Membekali Siswa Dengan Kompetensi Yang sesuai saat ini Dan Kebutuhan Yang akan Datang Berikutnya Bapak Ibu Sekalian Ya itu ya Bapak Ibu Sekalian Bahwa memang Pendidikan itu Harus mampu Menyerap Semua Perkembangan Jaman Untuk Memberikan Pengalaman Belajar Pada Sesuai Dengan Jaman Jadi Kepada Bapak Ibu Sekalian Jangan Alergi Dengan Kemajuan Teknologi Jangan Kita Menjauh Dari Kemajuan Teknologi Tapi Gunakanlah Kemajuan Teknologi Untuk Membantu Kita Dalam Pembelajaran Agar Siswa Bisa Melihat Bahwa Ternyata Seperti Contohnya Misalnya Kita Menggunakan Media Sosial Pembelajaran Jadi Siswa Bisa Melihat Bahwa Ternyata Media Sosial Tidak Hanya Digunakan Untuk Hal-hal Yang Berbau Apa Bapak Ibu Untuk Mengumbar Kesenangan Pribadi Tapi Bisa Juga Untuk Meng Isi Konten Konten Yang Berbau Bertema Pendidikan Kemudian Bapak Ibu Sekalian Seperti Hal itu Sesuai Dengan Apa Yang Disampai Oleh Bapak Pendidikan Kita Bapak Kihajar Dewantara Yang Hari Ini Filosofinya Itu Menjiwai Semangat Atau Menjiwai Perubahan Kurikulum Yang Terjadi Kurikulum Merdeka Itu Ruhnya Diambil Dari Filosofi Kihajar Dewantara Jadi Maksud Pendidikan Adalah Menuntun Segala Kekuatan Kodrat Ada pada Anak Agar Mereka Dapat Mencapai Keselamatan Dan Kebahagiaan Yang Setinggi Tingginya Baik Sebagai Manusia Maupun Sebagai Anggota Masyarakat Jadi Bapak Ibu Sekalian Pendidikan Kita Kurikulum Merdeka Ini Dirancang Agar Pendidikan Atau Di ruang Kelas Itu Kita Bisa Membekali Siswa Untuk Bisa Beradaptasi Dengan Kemajuan Ada Kemudian Bisa Beradaptasi Dengan Kompetensinya Bisa Untuk Bergaul Dengan Di lingkungan Masyarakat Agar Meskipun Mereka Berada Di lingkungan Yang Kecil Mereka Bisa Beradaptasi Dengan Perkembangan Kemajuan Teknologi Dan Bisa Beradaptasi Dengan Lingkungan Yang Global Itu Saja Bapak Ibu Sekalian Dalam Aksi Nyata Yang Saya Lakukan Mengapa Kurikulum Harus Berubah Aksi Nyata Dalam Materi Kurikulum Dan Kurikulum Merdeka Mudah-mudahan Bermanfaat Jika ada Yang Salah Mohon Dimaafkan Berjumpa Lagi Jangan Lupa Bapak Ibu Sekalian Agar Channel Ini Tetap Berkembang Mohon Subscribe Like Dan Bapak Ibu Sekalian Berikan Itu Sebagai Masukan Bagi Saya Dalam Refleksi Dalam Materi Kurikulum Merdeka Terima Kasih Mohon Maaf Jika Terjadi Kesalahan Sampai Jumpa Pada Video Pembelajaran Berikutnya Wassalamualaikum Walaupun Wabarakatuh Salam Sejahtera Untuk Kita Semua Tetap Sehat Dan Tetap Semangat Bapak Ibu Guru Sekalian Sampai 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 Terima kasih.